Bagaimana jika PLN tiba-tiba ada tegangan kembali? Apakah akan terjadi bentrok teman-teman? Kita buktikan ya, lihat 3, 2, 1 Nah teman-teman kayak gini Oke teman-teman, saya akan melanjutkan di video sebelumnya yaitu cara merakit panel PLN genset menggunakan panel dari SIN teman-teman Di video sebelumnya saya sudah mereview ya Bagaimana isi dalam panel ini Sekarang saya akan pasangkan beserta kabelnya teman-teman Bagi yang belum tahu, ini adalah panel PLN genset Yang mode-nya yaitu manual teman-teman Menggunakan 2 buah MCB Dan di sini ada penguncinya atau plat pengamannya Supaya tidak terjadi bentrokan antara PLN dan genset Baik, sekarang saya akan buka dulu panelnya Saya akan pasangkan untuk pengkabelannya Kayak gimana sih pasangnya? Nah setelah dibuka, bentuk dalamnya kayak gini teman-teman Jadi simple saja, cuma 2 buah MCB 2 pol Yang dimana ini untuk MCB PLN Dan ini untuk MCB genset Di sini untuk ampere MCB-nya yaitu sekitar 50 ampere Cukup besar ya untuk daya rumah Nah di sini juga ada pilot lamp yang nanti untuk indikasi lampu Dari mana sumber listrik yang masuk ke instalasi rumah Jadi pasangnya itu cukup simple teman-teman Jadi di sini saya sudah siapkan untuk inputan dari PLN Yaitu pasa dan netral teman-teman Pasa yang hitam, netral yang biru Tinggal pasangkan saja ke MCB PLN sini Ini adalah sumber pasa dari PLN atau dari MCB KWH meter Oke, ingat dari MCB KWH meter langsung masukkan saja ke MCB 2 pol ini Kita pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Nah sudah saya pasangkan teman-teman untuk inputan dari PLN Yaitu pasa masuk ke MCB 2 pol dan netralnya juga masuk ke MCB 2 pol Nah selanjutnya saya akan pasangkan inputan dari genset Yaitu kita samakan saja pasangnya kayak gini Pasa netral dari genset dimasukkan ke MCB 2 pol ini Oke, saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman, untuk inputan dari genset yang pasa netralnya Sudah saya gabungkan dan sudah saya pasangkan di MCB 2 pol ini Nah karena dua sumber sudah saya masukkan Sekarang saya akan pasangkan outputnya ke instalasi rumah Saya contohkan di sini instalasi rumahnya adalah lampu ini Nah teman-teman bisa masukkan ke MCB Group, bisa masukkan ke MCB Seekring Silahkan karena ini tujuannya adalah instalasi rumah Nah berhubung di panel ini sudah tersedia kabel ya Sudah saling terhubung di sini untuk outputnya Maka dari itu kita tinggal sambungkan saja Pasang netral output ini ke instalasi rumah di sini Mau dari MCB 2 pol genset bisa Mau dari MCB 2 pol PLN juga bisa silahkan Saya akan ngambil dari sini Dipasangkan ke instalasi rumah Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya hubungkan lihat Dari keluaran output MCB PLN sini ya Bisa dari sini, bisa dari sini silahkan Yang pasangnya masuk ke instalasi rumah Dan yang netralnya juga dimasukkan ke instalasi rumah Sebenarnya lebih bagus lagi jika teman-teman pakai skun ya Tetapi di sini saya hanya pembelajaran Jadi saya tidak pakai Oke karena pemasangan sudah selesai Mari kita tutup untuk panelnya teman-teman Akan saya uji coba apakah rangkaian ini berhasil Oke teman-teman sudah saya tutup ya Di sini MCB-nya masih pada off Karena di sini PLN sama genset belum saya nyalakan Nah saya akan coba nyalakan dulu yang dari PLN teman-teman Tegangan PLN akan saya nyalakan dulu Nanti intikator lampunya ini akan langsung menyalah Menandakan sumber PLN sudah standby Oke saya akan nyalakan dulu Lihat 321 Nah lihat teman-teman Di sini tegangan PLN sudah standby ya Sudah siap disupply ke instalasi rumah Maka dari itu kita tinggal on-kan saja untuk MCB PLN Lihat 321 Nah teman-teman bisa dilihat ketika MCB PLN di on-kan Maka di sini untuk instalasi rumah Tegangannya disupply oleh PLN teman-teman Nah sekarang saya akan coba bagaimana Jika tegangan PLN tiba-tiba padam nih Ada pemadaman listrik Kita coba off-kan ya Tegangan dari PLN Lihat 321 Nah ketika tegangan dari PLN padam atau mati Maka indikator pun akan mati Nah bagaimana caranya jika instalasi rumah kita Pengen ada tegangan lagi Ya kita tinggal manoper saja untuk MCB ini Kita bisa nyalakan dulu untuk gensetnya secara manual teman-teman Supaya tegangannya stabil dulu ya Kita coba nyalakan dulu untuk yang dari genset Nah contohnya di sini yang dari genset sudah standby Tegangannya masuk nih ke sini Tetapi tertahan di MCB 2 pole ini Karena belum di on-kan Nah bagaimana kita ingin mengon-kan si MCB ini Kita harus off-kan dulu MCB PLN Kita geser penguncinya ke kiri Lalu kita on-kan MCB 2 pole ini Maka yang terjadi yaitu Tegangan instalasi rumah dari genset teman-teman Nah jadi sekarang untuk instalasi rumah Disupply oleh genset teman-teman Lihat Nah sekarang yang paling utama Bagaimana jika PLN tiba-tiba ada tegangan kembali Apakah akan terjadi bentrok teman-teman Kita buktikan ya Lihat 321 PLN ada tegangannya Nah teman-teman kayak gini Jika di panel ini 2 buah indikator menyala Berarti supply dari PLN sudah standby ini teman-teman Jika supply dari PLN sudah standby Kita tinggal manoeuvre saja si MCB 2 pole ini Karena disini ada pengunci Jika kita kelupaan nih Kalau kita bisa di on-kan ini Yang MCB PLN Maka akan terjadi bentrok Antara PLN dan genset Tetapi disini ada pengeman ya teman-teman Sehingga kita on-kan pun tidak akan bisa Karena terkunci oleh si plat ini Dan karena yang genset ini posisinya lagi on Maka yang plat ini tidak akan bisa digeser ke kanan Akan terkunci saja teman-teman Sehingga safety-nya benar-benar safety teman-teman Kalau kita kelupaan Ingin menaikkan dulu si MCB PLN ini Nah karena tadi tegangan PLN sudah standby Mau gak mau kita harus off-in dulu yang dari genset Supaya kita bisa manoeuvre si MCB ini Oke sekarang tujuannya Kita akan supply-kan PLN ke instalasi rumah lagi Secara normal kembali Maka dari itu kita off-kan dulu untuk MCB dari genset Nah mau gak mau instalasi rumah kita harus padam dulu teman-teman Karena ini posisinya manual Kita geser penguncinya ke kanan Kayak gini Kita on-kan dari PLN Nah kalau kayak gini tidak akan terjadi bentrok Karena disini untuk MCB gensetnya sedang off Walaupun gensetnya lagi running nih Lihat tegangannya masih ada Nah sekarang instalasi rumah ini disupply oleh PLN teman-teman Kayak gitu Nah kalau sudah disupply lagi oleh PLN Kita tinggal matikan saja gensetnya secara manual teman-teman Kita matikan gensetnya Nah indikasi lampu genset sudah pada menandakan Gensetnya sudah tidak ada tegangan lagi Atau sudah mati teman-teman Nah mungkin ini sedikit agak ribet ya Karena posisinya manual Tetapi menurut saya manual kayak gini itu lebih safety teman-teman Kenapa? Karena instalasi rumah itu banyak sekali alat-alat elektronika Yang sangat terhentan sekali dengan hentakan Jika changeovernya secara auto Biasanya terjadi hentakan di instalasi rumah kita Maka dari itu lebih safety menurut saya manual Walaupun teman-teman memakai yang ATS Menurut saya gensetnya tetap harus manual Kalau untuk instalasi rumah Kecuali untuk industri-industri Nah jadi intinya panel ini cukup safety teman-teman ya Karena manuvernya disini tidak sembarangan Harus terkunci dulu di plat ini teman-teman Baik jadi segitu Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih